Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Kali ini aku kembali lagi di garisnya Pesona nih Dan aku mau kabulin pertanyaan dari kalian Dan sekaligus ini menjawab rasa penasaran kalian Terhadap perkembangan dari Pesona nih Karena banyak banget komentar kayak gini Nah dan ini gak lep Gak cuma 1-2 ya Ini kayaknya hampir di setiap konten Pesona itu banyak yang nanyain kayak gini Dan sekarang ini mumpung kesempatan di bulan Ramadan ini Banyak unit Pesona Kayaknya semuanya sih Semua unit Pesona ini perpalu di garasi Kita langsung aja absenin unitnya satu-satu Mulai dari nomor lambung paling rendah Sampai nomor lambung paling tertinggi Kira-kira ada berapa nih total unitnya Langsung aja ikuti terus videonya sampai selesai Oke teman-teman Karena ini posisi parkirnya Karena ini posisi parkirnya unit Pesona ini kan ngacak ya random Gak dirutkan mulai dari nomor lambung kecil sampai nomor lambung paling tinggi sendiri Dan kali ini aku mau mulai dulu dari yang nomor terendah Yaitu Pesona 01 Kita cari dulu unitnya dimana ya Kayaknya sih yang depan sebelah kiri itu Oke langsung aja kita kesana yuk Nah ini dia teman-teman Unitnya Pesona dengan nomor lambung 001 Dia menggunakan bodi legasi SR2XD frame Dengan selidang S-series Dan untuk bumper depannya dia pakai bumper yang model facelift Dan untuk judukannya Dia punya judukan perintis ribbon nih teman-teman Kalau untuk unit yang ini mungkin kalian udah gak asing ya Kita lanjut lagi ke Pesona selanjutnya Berarti Pesona 002 Kita cari yuk Nah ini dia Pesona dengan nomor lambung 002 Dia pakai bodi legasi SR2HD frame Dan ini termasuk tipe dalam SR2 transporter teman-teman Karena ini pakai sasis Mercy OH1626 Dan juga udah space frame atau bagasi tembus Ini satu-satunya Mercy di keluarga Pesona Dan juga satu-satunya pintu tengah yang ada di keluarga Pesona Dia punya jelokan Captain Rebound Nah ini dia unitnya nih Sekarang kita lanjut lagi ke Pesona 03 Kita cari lagi yuk unitnya Nah ini dia Pesona dengan nomor lambung 003 Dia pakai bodi legasi SR2 Dengan selendang yang masih CR66 Dan untuk bagian bumper depannya Dia masih pakai fog lamp SR2 generasi pertama teman-teman Dan untuk julukannya dia adalah penjelajah Dan ini merupakan unit paling lama yang ada di Pesona nih Paling betah disini Dia masih pakai dashboard hijau Untuk sebelumnya mungkin kalian pernah lihat Unit ini menggunakan livery warna hijau Dan ini merupakan pelopor Atau awal mula Pesona itu berganti livery menjadi warna putih Dan juga warna merah Ada yang pernah punya pengalaman sama unit ini Langsung tulis di kolom komentar ya Kita lanjut lagi ke unit Pesona 04 berarti Langsung aja kita cari lagi yuk Nah ini dia unit Pesona dengan nomor lambung 004 Ini pelopor SR3 atau SR3 pertama di keluarga Pesona Dia pakai bodi legasi SR3 HD Prime Ultimate Series Termasuk dalam seri tertinggi di keluarga SR3 Dan disini dipasang bendera Palestine Untuk julukannya ini Pesona Pemburu Kalau nggak salah ya Dan ini nanti bakal berangkat untuk acara Bukur on the road Di tahun 2024 ini Kita lanjut lagi ke Pesona 05 berarti Nah ini Pesona 05 ada di belakangnya ini Langsung aja kita samperin yuk Ini dia unitnya Pesona dengan nomor lambung 005 Nah ini armada istimewa dari keluarga Pesona Dimana dia segala fiturnya itu lebih modern daripada unit Pesona yang lainnya Mulai dari bagian eksterior maupun interiornya Yang mencolok dari unit ini adalah Di bagian atas ini Dia pakai mirror cam atau spion camera Yang mana ini fungsinya juga sangat penting untuk driver Dimana untuk spion camera ini Bisa meminimalisir atau menghilangkan blind spot yang ada di unit ini teman-teman Dan juga untuk unit ini ada perbedaan lagi di bagian liverynya Kalau biasanya Pesona itu pakai livery bercorak burung Di sini Pesona 05 itu pakai livery bergambar badak teman-teman Nah kayak gini nih unitnya Warren ya Oke kita lanjut lagi ke Pesona 06 Nah untuk Pesona 06 ini kebetulan juga ada di depannya unit Pesona 05 Dan untuk Pesona 06 ini pakai unit SR2 HD Prime ini Kayaknya yang generasi pertama Oh enggak teman-teman Dia pakai selidang S-series Nanti kita coba lihat depannya Dan untuk julukannya kayaknya ini masih pakai julukan Pantera ya Masih julukan yang lama Cuma bodinya sih yang beda Dan seperti ini tampilan depannya Nah seperti ini nih Tampilan depan dari Pesona 06 Untuk bagian forklampnya ternyata ini juga udah facelift Udah pakai S-series juga nih Wah keren ya Kita lanjut lagi ke Pesona berapa berarti ya Pesona 07 ya teman-teman Nah ini Pesona 07 kita cari dulu yuk unitnya Wah ternyata untuk Pesona 07 ini ada di depannya Pesona 04 Gak nyadar nih Jadi untuk Pesona 07 ini punya keistimewaan tersendiri Karena dia warna liverynya itu dark grey Dan ini dibuat spesial untuk anniversary Pesona yang ketiga tahun Untuk liverynya dia pakai livery yang lebih minimalis Dengan konsep livery dengan apa ya Hmm simbol angka tiga teman-teman Nah kayak gini nih Untuk julukannya apa ya aku lupa Nanti aku tulis aja disini Julukannya ini Dan untuk bodinya Ini juga pakai bodi spesial Dan spek dari Pesona sendiri Yaitu legasi SR3A Royal Ultimate Royal Ultimate Dia masih di keluarga Ultimate Series Dan pakai spek Pesona sendiri Dan dinamai dengan Royal Ultimate Kemungkinan ini unit Royal Ultimate pertama Yang diproduksi oleh Laksana Loh Nah ini teman-teman Sebetulnya ini Royal Ultimate nya ada dua Dan itu di nomor Pesona 009 Tapi kayaknya ini gak ada di garasi Jadi untuk Pesona 009 itu Yang paling terbaru dari Pesona Dengan bodi spesial Dia pakai Royal Ultimate Dan di bagian interiurnya Ditambah dengan mini pantry Untuk Yang 09 Ini karena gak ada Kalian bisa langsung aja Klik Yang ada di Komentar atau di deskripsi Aku taruh video review nya disitu ya Dan ini Pesona 007 Tampilannya seperti ini Gak ganteng ya Kita lanjut lagi Berarti karena ini 09 Gak ada Loncat ke Pesona 0010 Nah ini Ada di sampingnya Kebetulan juga ini Jadi gak usah repot Kita nyari lagi Disini Pesona 0010 Aku kurang tau Julukannya apa Dia pakai Bodi legasi SR2 Generasi pertama Dan Tipenya ini Double flash atau HD prime Untuk bagian lampunya Disini udah di custom Dan untuk Sasisnya ini Sepertinya masih Hino Tapi aku kurang yakin Ini Hino Apa ya Kayaknya CRK mungkin Nah seperti ini teman teman Unit Pesona 0010 Cakep ya Dan Terakhir Kita coba cari lagi Unit mana yang Nomornya paling tinggi Kayaknya Ada di Si unit mediumnya Kita coba cari mediumnya Yuk Nah ini dia teman teman Pesona dengan Bodi kecil Ini yang medium Bodinya pakai Bodi turista Dari Laksana Dan dia pakai Nomor lambung Paling tinggi Ya 021 Jadi untuk mediumnya Langsung diloncatkan Ke nomor 21 Karena ini medium Paling awal Dan satu-satunya Dipesona Jadi unit ini Dikasih Nomor awal 021 Dan kemungkinan Untuk selanjutnya Yang medium itu Juga bakal dikasih Nomor 22 23 24 Dan seterusnya Gitu teman teman Dan untuk Disini aku kurang paham ya Julukannya apa Dan untuk liverynya Sebentar Ini karena aku Baru pertama kali juga Ketemu sama si Mingilnya Pesona ini Wih Ternyata liverynya ini Sama teman teman Livery burung Seperti Unit Pesona lainnya Dan untuk Sasisnya Ini apa ya Ini kita coba Lihat di belakangnya Biasanya ada Emblemnya sih Pake Hino 300 Teman teman Oke Jadi lengkap Sudah Sayangnya disini Yang gak ada itu Pesona 09 Yang paling baru Ada jadwal Mungkin ya Dan Nomor paling tinggi Ada di Unit Pesona 021 Dengan bodi Medium Torista Dari Laksana Oke teman teman Akhirnya selesai Sudah kita Absenin Satu per satu Unit Pesona Mulai dari Nomor 1 Sampai nomor 21 Tadi Dan kurang lebih Kalau aku hitung Itu unit Pesona Sekarang jumlahnya Ada 10 unit Dan kemungkinan Bakal bertambah Seiring dengan Waktu yang berjalan Oke Sekian untuk video kali ini Dan semoga bermanfaat Dan semoga Bisa menjawab pertanyaan Dari kalian semuanya Rasa penasaran kalian Semuanya Terhadap perkembangan Dari Pesona Dan buat kalian yang tanya juga Untuk garasi Pesona itu Dimana Untuk garasi Pesona itu Kalian bisa langsung Cek di Google Maps Alamatnya itu ada Gak jauh Dari Garasi yang lama Masih di area Gunung Pati Dan Ini garasinya Tambah luas Udah cor juga Kantornya pun udah jadi Oke Mungkin sekian aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!